Rakyat Indonesia dalam kelawanan tentara sebutu pada tanggal 10 Mb. 1945 di Surabaya. Bung Tokolah yang mengobarkan semangat perlawanan pemuda Surabaya melalui siaran radio agar pantang mengerah menghadapi penjajah pada peristiwa pertemuan Surabaya tanggal 10 Mb. 1945. Merdeka atau lati adalah kalimat paling populer, ikonik dari Bung Tokolah atau Sikonoh yang mana disampaikan kepada para pejuang sebelum pertempuran pada tanggal 10 November 1945. Bapak dan Ibu kalimat tersebut disampaikan sebagai pengobar semangat rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu. Maka pada saat peperangan terjadi, Bung Tokolah memimpin barisan pemberontakan rakyat Indonesia atau dikenal bina nama BPRT di Surabaya. Lalu puncak pertempurannya itu terjadi pada kata 10 November 1945 di mana pasukan sekutu menyerang Surabaya dan pejuang Indonesia perusaha menghalau dengan sebuah tenaga dengan bersenjatakan bambu rucing. Semangat yang ditujukan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan membuat Presiden Soekarno menetapkan bahwa saja pada tanggal 10 November 1945 sebagai Hari Pahlawan. Momentum ini pada akhirnya ditandai sebagai peringatan sekaligus untuk menghargai mengenang jasa para pahlawan yang telah bukur dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam saja risi tradisional ini dibunakan gambar laras teo, ada pun alat yang dipergunakan lainnya ada tunda, salam, demuk, gom, yonan, sitar, dan gambar. Syahir yang akan dilantungkan itu berisi tentang pengembangan dari pola tradisi yang ditemas dalam bentuk pola baru yang di mana akhirnya tercipta harmonisasi lagu yang berjudul Praharas 10 November. Mari kita saksikan bersama penampilan dari Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. 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 terima kasih.